JMS dengan 500 liter Kultur pada suhu sekitar atau suhu siang hari 25 derajat yaitu 72 jam kerja Siapkan 1 kg kentang rebus untuk 500 liter air Masukkan kentang dan batu ke dalam kantong kapas dan uleni sampai kentang benar-benar meleleh ke dalam air Anda bisa menggunakan blender Masukkan leaf mold dan batu ke dalam kantong keras dan uleni sampai leaf mold meleleh ke dalam air Saat mikroba memakan kentang dan garam, gelembung mulai naik Ukuran gelembung menjadi meningkat setelah 32 jam Busa akan mulai membentuk lingkaran di tengah setelah 46 jam Busa menjadi lebih kuat karena mikroba terus berkembang biak Selama 48 jam Area yang tertutup busa bertambah Ukuran gelembung juga lebih besar Ini terjadi sekitar 50 jam Busa menjadi lebih kuat 55 jam Busa menampilkan lingkaran yang jelas Ini terjadi sekitar 67 jam Ketika pada puncaknya membentuk lapisan seperti bisa Kultivasi selesai Tampilan busa dari dekat Jarak antara dinding wadah dan lapisan busa menunjukkan bahwa Perkembang biakan mikroba masih berlangsung Cakram busa mulai hancur menunjukkan bahwa mikroba mulai mati Semua nutrisi medium telah dikonsumsi Mikroba lebih cepat Semua busa telah hilang Meninggalkan film Mikroba telah binasa Ini tidak cocok untuk CMS Tapi bagus untuk pupuk cair Semakin rendah suhunya Semakin kecil gelembungnya Ini karena mikroba yang menyukai suhu rendah Berukuran lebih kecil Ketika gelembung-gelembung kecil ini membentuk buih Dan ujung-ujung buih bening Maka penanaman selesai Pikirkan saja bagaimana kami membuat anggur di masa lalu Beras, gandum, kentang, dan ubi jalar Semuanya bisa digunakan sebagai bahan Jadam telah menguji ini dan seluruh bahan lainnya sebagai media Kesimpulannya jadam adalah Kentang merupakan media yang paling baik Anda bisa mendapatkannya dimana saja di dunia Rebus kentang, tambahkan garam laut, dan beri makan mikroorganisme Ubi jalar juga bagus Selanjutnya, saya merekomendasikan nasi merah dengan campuran biji-bijian Ini membantu untuk menambahkan rumput liar lokal Atau bagian tanaman setelah memotongnya menjadi partikel Ini adalah metode menggunakan kentang matang Atau ubi jalar, serta biji-bijian Campuran menjaga larutan akhir di sekitar pH 6,5 Tidak seperti gula atau tetes tebu Yang mengubah larutan menjadi asam kuat pH 6,5 adalah yang terbaik untuk tanah Ini adalah solusi mikroorganisme jadam Ini akan memecahkan hampir semua masalah tanah Tujuan pembiakan mikroorganisme adalah untuk menguntungkan tanaman Ini yang terbaik untuk membudidayakannya Pada kondisi suhu yang sama dengan tanaman Anda Sebuah tanaman akan mengalami segala macam naik turun suhu selama pertumbuhannya Di lingkungan yang kita inginkan untuk menumbuhkan mikroorganisme kita Namun, produsen mikroorganisme, agen, dan ahli Mereka mengatakan Anda harus menyimpannya di suhu 32 derajat Mempertahankan suhu yang seragam Sebenarnya menghasilkan lebih banyak busa Dan terore lebih cepat Tetapi mikroorganisme yang Anda dapatkan tidak sesuai Setelah gelembung mencapai puncaknya Mereka secara bertahap akan tenang Saat mikroorganisme mulai mati Ukuran masing-masing gelembung dan kekuatan produksi busa Akan berbeda menurut suhu Hal ini terjadi karena Mikroba yang berkembang biak pada suhu yang lebih rendah Umumnya berukuran lebih kecil JMS Anda mungkin menampilkan busa kecil dan lemah Tetapi itu tidak berarti Anda gagal Saat mikroba mulai mati Busa berbentuk lingkaran akan mulai hancur Dan gelembung akan meredah Waktu terbaik untuk digunakan adalah Ketika busa melingkar berada di puncaknya Keadaan ini berlangsung kira-kira 12 jam sehingga tidak akan terlalu sulit Untuk dikenali Gunakan sepenuhnya pada periode optimal Dan kemudian mulai kultur lagi Jangan biarkan jumlah apapun yang tidak terpakai Karena dapat mulai berbau tidak sedap Dan menarik jentik nyamuk Pada periode puncak gelembung Jumlah mikroorganisme mencapai 1 miliar per 1 mili Jadi jika Anda membuatnya dengan wadah 500 liter Jika Anda melewatkan periode penggunaan yang optimal Encerkan 10 kali dengan air Dan gunakan sebagai pupuk cair Anda akan secara efektif menghasilkan sendiri 1000 botol produk mikroorganisme Yang setara dengan yang dijual di pasar 500 liter larutan dapat diterapkan pada area seluas 0,1 hingga 3,3 hektare Jika Anda menerapkan JMS murni selama pertumbuhan tanaman Secara radikal dapat meningkatkan populasi mikroorganisme tanah Dan merusak akar Encerkan dengan lebih dari 10 kali air untuk digunakan Terapkan JMS sebelum tanam bibit Dan sebelum menurunkan pohon buah-buahan Tambahkan air laut Atau larutan pilot dan pupuk cair rumput liar Gunakan ini terus menerus 3-4 kali sebulan Solusi pilot dapat dibuat secara terpisah Dan ditambahkan saat menerapkan JMS Tetapi Anda juga dapat memasukkan bubuk batu ke dalam tas 1 kilo untuk 500 liter Dan menggantungnya di wadah budidaya JMS Ganti pilot setelah menggunakan 2-3 kali Pekerjaan pondasi tanah menggunakan JMS Sebelum tanam dan sebelum diturunkan Bertunas adalah teknologi terpenting Dalam sistem pertanian organik jadam Terapkan secara melimpah Sehingga mikroorganisme dan nutrisi mencapai jauh ke dalam tanah Ini sangat penting dalam mendorong penyelesaian akar yang kuat Setelah transplantasi dan menurunkan atau bertunas Ini mengarah langsung ke hasil tinggi Untuk rumah kaca di mana air hujan tidak turun Ulangi menerapkan JMS dengan air irigasi Membasai tanah sepenuhnya setiap waktu Terapkan JMS sebelum hujan Maka mikroba akan mencapai bagian tanah yang dalam dengan air hujan Selama seluruh periode pertumbuhan Aplikasikan JMS ke tanah setiap kali Anda menyiram Suplemen dengan aplikasi daun Tanah Anda akan berubah total Pondasi tanah jadam akan mengatasi masalah penyakit Nematoda, layu, dan virus yang semuanya terkenal sulit disembuhkan Membuat mikroorganisme tanah aktif Akan menekan patogen tertentu untuk mengambil alih Mikroorganisme tanah yang aktif juga meningkatkan suhu tanah Anda akan memiliki lebih sedikit kerusakan, dingin, maupun beku Anda dapat memilih panen awal Peningkatan keragaman mikroba berarti peningkatan keragaman nutrisi bagi tanaman Proses ini didukung oleh air laut atau garam Dengan 83 mineral yang teridentifikasi Pondaminan di tanah dipecah oleh mikroba Akar mengendap dengan baik dan tanaman menjadi sehat Jika Anda menggunakan pompa udara untuk kultur mikroba Itu menghasilkan terlalu banyak busa Dan Anda tidak bisa menilai periode mana yang terbaik untuk digunakan Singkirkan mesin-mesin ini Tutup saja tutupnya Dan biarkan alam melakukan keajaibannya Mikroba yang diketahui membantu pertanian Bakteri fotosintesis, asam laktat, dan ragi Semuanya anaerobik Mengapa Anda ingin memompak oksigen ke dalam larutan dengan pompa udara? Penting untuk menggunakan CMS pada periode puncak gelembung Karena ketika busa sedikit Jumlah mikroba lebih dari 10.000 kali lebih kecil Mikroorganisme adalah tentang pertarungan angka Mengalahkan patogen tanah Anda membutuhkan angka untuk melawannya Selalu gunakan CMS pada periode gelembung puncaknya